Siapin, tingkat nyatuh kayak gini Tidak bisa angka Oke, jadi malam ini Andri bakal tidur di parkirannya Hard Rock Casino Walaupun Andri udah ditawarin Untuk bermalam di apartemannya Mas Aim Tapi Andri mencoba untuk pengalaman baru Yaitu bermalam di Parkiran yang 24 jam Dari Casino Alisa bisa masuk karena Tingginya itu 6,8 Bangunannya ini 7 feet Jadi oke Kita menuju parkiran yang paling atas Langsung dilihatkan kemadangan kota Sisinanti Wuh, keren pokoknya Langsung kita melihat bagaimana sih Pemandangan dari Atas Dan malam hari Oke teman-teman Akhirnya Andri survive Malam pertama Di parkiran Casino Walaupun tadi tuh Ada Banyak Matahari udah terbit Apa artinya itu ya Penjelajahan Andri akan dimulai Sebuah mimpi yang Harus diwujudkan Walaupun kadang Kita tidak bisa Membayangkan apakah Mimpi itu Bawa terwujud Tapi suatu hari Jika kita yakin Kita akan Melakukannya kok Kita akan Memwujudkan mimpi itu Tetap semangat kawan Ayo kita Mubujudkan Mimpi kita Masa-masa Sampai jumpa di video Malam pertama Di parkiran Casino Walaupun tadi tuh Ada Banyak Plus dan Min sih Kayak disini Karena disini Memang banyak Mobil lewat Lalu lalang Terus nyalain mobil Jadi tuh Kadang Kebangun gitu Kayak Mobil yang Kerapotnya Hengeran Apa ya Kayak Dibadak Kaget gitu kan Terus Sama juga Ada orang lewat Terus ngobrol Masalah Mobilku Oh mobilnya Ini NV200 Nissan Waduh ini Orang apa Ternyata Ternyata Dia tuh Mungkin Ngomong sama Temennya Oh mobilnya Ini bisa masuk Ke parkiran sini Kok gitu Terus aku lihat Dari janda Oh Tihal Dan Pagi-pagi Semang Dan Begitulah Pengalamanku Pertama Kali Tidur Di Parkiran Hardrock Yang 26 jam Di Amerika Hari ini Andri akan Ke apartamanya Mas Ahim Kita akan Bercerita Bagaimana Pengalaman hidupnya Terus juga Berapa juga Kayak rumah tinggal Pokoknya Ngobrol deh Masalah Perjalanan hidup Untuk darah sini Harga Apartemen Itu berapa Kalau sewa Range Sekitar 600an Sampai 900an Ini Dapatnya 710 Tapi harga 2 tahun lalu Terus Sekarang Sama Landlordnya Di leasing Itu 735 Itu Sudah Termasuk Air Sama Gas Terus Elektrik Itu Bayar Terpisah Tapi Paling Cuman Biasanya 15 20 Dolar Paling tinggi Kita 25 Dolar Sebulan Terus Di luar Parkir Parkir 25 Dolar Jadi Kita Perbulan 735 735 Tambah Lidik Paling 750 Sudah Semuanya Saya Tahun 2014 Jauh Sebelum Saya ketemu Calon istri Waktu itu Kita ketemu Pertama 2016 Terus Saya Senang Sama Namanya Basket Dan Saya Senang Sama Yang Namanya NBA Itu Dari Tahun 2013 2014 Saya Punya Kepinginan Cuman Kepinginan Beranda Anda Kayaknya Suatu Saat Nonton NBA Di Amerika Kayaknya Keren Tapi Tidak Mungkin Saya Tidak Tidak Ternyata Kejadian 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 Di Tahun 2021 Itu Istri Punya Mimpi Apa Saya Punya Mimpi Apa Kemudian Kita Juga Tidak Kenal Waktu itu Kenal Ambilan Nikah Akhirnya Mimpinya Sama Kenal Capek Doa 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 Balik Muter Muter Itu Mimpi Terus Makanya Entah Itu Waktunya Lama Terus Dulang Terus Sampai Terpujuk Ini Mau Ngaruk Sampah Organik Ya Jadi Memang Ini Ntar Bakal Jadi Pupuk Organik Ini Ada Banyak Tumbuhan Tumbuhan Apa Tumbuhan Apa Sayur Sayuran Ya Kalau Disini Itu Sebelum Dijamur Kesini Itu Ditaruh Disini Dan Ntar Berbulan Bulan Atau Berlama Lama Disini Jadi Bumpuk Kompos Jadi Organik Nah Ini Gainnya Disini Ntar Ngasih Tahu Misakan Barang Barang Yang Kayak Non Organik Sebelum Kita Taruh Disini Ini Dimana Sih Kak Ini Ini Itu Tempat Community Jadi Community Garden Orang Kalau punya Rumah Tapi Tidak Punya Tempat Di Rumah Berkocok Tanam Dia Bisa Ngambil Satu Kotak Gini Wow Ini Gardernya Mereka Gitu Oke Makanya Disebut Community Garden Jadi Siapapun Yang Tinggal Di Nebel Ini Bisa Adopt Satu Tempat Gini Satu Ya Namanya Ini Satu Petak Ada Ada Bawang Kayaknya Sih Gak Bisa Oke Teman Teman Disini Ada Kayak Banyak Sepeda Dan Itu Dari Sumbangan Terus Juga Gratis Kalau Mengambil Sepeda Kalau Sepedanya Rusak Kita Akan Diajarin Buat Benerin Sendiri Wow Oke Oh Ini Banyak Sepeda Disini Oke Dan Ini 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 Gimana Sih Organisasi Apa Sih Sebenernya Ini Organisasi Gabungan Antara Jadi Bike Coop Ini Satu Sama Village Green Ini Organisasi Tadi Community Garden Itu Jadi Kan Apa Kalau Bike Coop Ini Intinya Supaya Orang Punya Akses Sama Sepeda Terutama Anak Kecil Kenapa Banyak Anak Kecil Karena Ada Kids Day Namanya Anak Kecil Supaya Yang Kan Disini Biaya Buat Benerin Sepeda Buat Teknisi Teknisi Gitu Kan Mahal Banget Jadi Sini Dia Menyediakan Volunteer Volunteer Yang Ngebantu Buat Benerin Sepeda Keren Banget Loh Kalau Misalnya Dijualin Duit Duit Di Termasuk 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 Film Sanai Wow Lihat Ini Ada Small Garden Ini Ada Pohon Apa Nggak enggak tahu ini ada jagung ini jagung depannya ini ada sepeda jauh saya ada sepeda warna putih ini sebagai bentuk apa ya kayak mendiang itu jadi ada dia menit pernah meninggal pernah meninggal dia meninggal kemudian atau dimana dikasih nama itu namanya dia dikasih secara putih jadi biasanya kalau di Cincinnati itu komunitas sepedanya kalau ada yang meninggal di lokasi A gitu dunia berut A gitu nanti di sekitar lokasi itu dikasih sepeda di mungkin dipasang di tiang atau di pohon gitu terus dicat warna putih oke ya ya sebagai pandai bahwa disitu pernah ada kecelakaan sepeda dan mengambil nyawa tapi kayaknya enggak cuma di Cincinnati demam kemarin ngelihat kayak putih juga itu di eh kayak tenggir jalan tapi tapi sepatu sepatu ya sepatu nggak tahu apa artinya itu dikasih nama mungkin yang pakai sepatu itu oh oh bisa jadi bisa jadi oh ya mungkin ditabrak mungkin ya bye 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 Halo teman-teman ya sekarang malam ini Andri akan stay di depan Planet Fitness gak kelihatan ini saya tutup aja selanjutnya Planet Fitness dan disini tuh 24 jam jadinya Andri juga main bergerak disini jadinya kalau aku mau fitness masuk aja di dalam sana terus habis itu market sini sampe besok karena diantar banyak orang juga sih kayak masuk keluar kayaknya di sini tuh daerah ramai dan juga banyak juga mobil-mobil disini so far kita akan stay malam disini ya di parking lot kayak gini sih itu malam ini kira-kira itu berapa jam ya sekitar ntar akan stay di parkir ini sekitar tujuh jam lah tujuh jam sama abis itu ntar pagi kita jalan nah parking lotnya itu seperti ini disana tuh belakang-belakang itu banyak Oh ini aku banget paling ujung aja sih di next day later jadi temen kita ini udah masuk ke parkiran masuknya parkir itu 5 dollar pas di depan jembatannya aku bingung tadi masukinnya gimana cuman langsung masukin kartu kredit udah langsung kebuka kita akan parkir sembarangan disini eh apa kabar sembarangan maksudnya parkir yang ada ada spacenya setelah kita udah parkir mobilnya disana kita akan jalan ke sana mungkin disana itu banyak ada kayak eh parkiran-parkiran bukan parkiran jembatan-jembatan dan juga sini tuh ada eh apa skuter jadi kita bisa ini di belakang sana ada stadium disana tuh ada musik apa ya kayak tempat ini di festival musik Andrew J. Perdi Wow kita akan jalan sendiri motorin taman dan juga melihat eh jembatan yang ada di season nanti Ohio sini Oke kita ini berada di taman aku nggak tahu namanya tapi kita akan melihat ataupun kita akan cari tahu taman apa disini Wow dari sini kita bisa melihat memandangkan dari jembatan yang namanya belum tahu juga kita akan explore dulu tuh lihat akan keren jembatan dan ini jembatannya itu yang sangat berjarah karena jembatan ini dibangun pada tahun 1800-800-800 berapa hahaha hahaha ampun abone en amin La 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 la